Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat LKM Selamat datang di Likm Podcast Part 4 Nah, di podcast kali ini Kita gak datangan bintang tamu nih Bintang tamu sekaligus narasumber ya Penasaran gak sih Siapa narasumber kita Di podcast kali ini Yuk langsung kita kenalan aja sama Kang Dendi Halo Assalamualaikum Kang Dendi Apa kabarnya nih Kang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat wa afiat Salma apa kabar Alhamdulillah Salma juga sehat Kang Oh iya Kang, Akang akhir-akhir ini lagi sibuk Ngapain aja nih Syukur Alhamdulillah Kalau sehat Akhir-akhir ini sibuk Kegiatan KKN sih ya Kurang lebih kayak kegiatan-kegiatan Ngajar anak-anak Terus sama kegiatan kemasyarakatan gitu Kurang lebih Wah, Kang Dendi udah KKN aja nih Padahal Salma barusan juga masuk semester 3 Jadi pengen cepat-cepat KKN deh Oh iya Kang, ngomong-ngomong tentang bisnis nih Akang sekarang lagi bisnis apa nih? Kalau sekarang lagi vakum sih ya Karena posisi lagi KKN gitu kan ya Sibuk KKN Terus banyak kegiatan di Dini ya Sama masjid juga Terus kondisi lagi pandemi juga gitu kan Jadi plus-plus deh pokoknya banyak Kalau kemarin pas masih momen Ramadhan Itu Alhamdulillah Kang Dendi launching produk Makanan Khususnya buat takjil ya Atau makanan manis-manis ya Itu kurma coklat Atau kurcok Kurcok gemoy Nanti boleh di follow-follow ya IG-nya Selebihnya waktu-waktu deket ini Lagi jalan kerjasama sih sama temen Rencana mau launching produk lagi gitu kan Mohon doanya juga dari semuanya Mudah-mudahan Nanti Diberi kelancaran Nah keren banget nih Kang Dendi Selain untuk Memperbanyak ibadah ya Momen Ramadhan ternyata juga bisa menjadi Peluang usaha Bagi segelintir orang Salah satunya Kang Dendi Yang bisa launching produk kurma coklat nih Wah Salman jadi pengen nyobain nih Oh iya Kang Di podcast kali ini Kita ada tema nih Temanya kalau dibaca sekilas sih Kayaknya gampang Tapi kalau Udah kita coba ya Hmm Gimana ya Nah tema kita kali ini yaitu Cara membangun bisnis online dari nol Nah Kang kira-kira Hal pertama yang harus kita siapkan Jika kita ingin membangun bisnis online itu apa sih? Oke sih ya Berbobot sekali ya Obrolan kita kali ini Kurang lebih Hal pertama yang harus disiapin itu Ya kita harus punya modal Nah disini tuh modalnya Gak terfokus ke uang aja gitu kan Ya ke material aja gitu kan Tapi Pertama Harus punya Keberanian gitu kan ya Dari segi mental Berani mengambil keputusan gitu kan Terus siap Menghadapi kerugian gitu kan Terus harus punya skill juga Terlebih karena kita disini Bergerak di bidang Ya bisnis online gitu kan ya Harus melek teknologi kita gitu kan Gak boleh kita gap tech Dan akhirnya nanti kita Kalah saing sama kompetitor kita gitu Terus Harus kuasai juga gitu kan Hal-hal yang berbobot editing gitu kan Supaya nanti kita gak Gak perlu ngeluarin dana lagi Buat bayar orang Supaya bisa ngedit-ngedit Hal-hal yang memang perlu diedit di akun kita gitu kan Terus sisanya Copywriting Itu juga perlu gitu kan Supaya tidak Kembali lagi Supaya tidak Keluar dana Untuk bayar orang gitu kan Nah sisanya mungkin modal yang terakhir itu ya Ini sifatnya kondisional yaitu uang gitu kan Tanpa uang pun sebenarnya masih bisa bisnis online gitu kan Misalkan dengan Bisa kita mulai dengan Ngedropship gitu kan ya Itu tanpa modal sekali gitu Itu pun meskipun kalau misalkan Dibilang ada modal Kuota itu pun bisa neping ke pemakaian sehari-hari kita gitu ya Nah sekalian promosi juga ini Berhubung karena ini disini posisinya di LIKM Kepala bidang PDP gitu kan ya Produksi dan pemasaran Nah kita juga nih contohnya kita menaungi Apa ya Dropshipper gitu kan ya Kita buka channel Kita buka relasi ke supplier-supplier barang Dan kita wadahi teman-teman yang Mau ngedropship Kita fasilitasi Kita edukasi Dan nanti Kita Bimbing gitu kan Sampai Nanti bisa berjalan sendiri Seperti itu Kurang lebih seperti itu Hal-hal pertama yang memang Perlu dipersiapkan Kalau kita mau membangun bisnis online Berarti yang bisa kita gilis bawa disini Bahwa ketika kita ingin membangun sebuah bisnis online Kita harus punya modal Tapi gak cuma modal uang ya kan Karena modal uang itu nomor sekian Tapi kita juga harus punya modal keberanian Dan juga kita harus siap Menghadapi Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Ketika kita membangun sebuah bisnis online Dan sesuai kata Kang Dini juga ya Ada reseller dan juga dropship Nah reseller dan juga dropship ini Cocok banget nih Buat teman-teman Yang pengen jualan Tanpa harus mikir modal uang Karena bahkan reseller dan dropship ini Bisa kita jalankan Tanpa mengeluarkan uang 1% pun Nah untuk selanjutnya nih Kang Setelah kita melakukan langkah pertama nih Yaitu modal Langkah apa sih yang harus kita ambil Untuk mempromosikan produk-produk kita nih Dalam jualan online Nah kalau untuk langkah-langkah yang perlu diambil ya Untuk mempromosikan produk Dalam bisnis online ya Pertama pasti kita harus membangun akun Nah disini nih Perjuangan kita ya Dari mulai nol gitu kan ya Sampai nanti berbuah hasil Kita harus benar-benar isi koma Ngerintis satu akun gitu kan ya Terus kurang lebih Selebihnya kayak tadi di awal Kita harus belajar editing Belajar copywriting Hypnoliting gitu kan ya Itu Harus dipelajari karena Supaya meminimalisir Seminim mungkin gitu kan ya Dana yang nanti kita keluarkan gitu Daripada kita harus bayar orang buat Edit, buat ngeditin Terus buat masang iklan-iklan kayak gitu Kalau kita bisa itu Sangat hemat sekali gitu kan ya Nah sisanya Dalam teknik marketing Nah berhubung ini karena bisnis online gitu kan Banyak sekali nih fasilitas-fasilitas Dari Beberapa aplikasi Kayak misalkan Instagram, Facebook gitu kan Banyak lah gitu kan ya Ada Instagram Edge, Facebook Edge gitu kan Itu bisa dimanfaatkan sekali Dan perdalam lah itu gitu kan ya Terus Ada Google Trends juga gitu kan Buat lihat Kondisi customer gitu kan Mana buat nentuin kita Buat kita nentuin Produk yang mau kita jual gitu kan Nanti posisinya dimana gitu Seperti itu Sisanya Mungkin kalau misalkan nanti Sudah Potensial dan sudah Berkembang gitu kan Supaya lebih mengembangkan lagi Bisa baru Ke Kayak misalkan Tender ke endorse influencer Seperti itu Itu pun nanti Jika memang sudah Apa ya Sudah besar lah gitu kan Tapi kalau misalkan baru mulai-mulai Kita Mendiri aja dulu gitu Nah Kang Apakah ketika kita ingin jualan sebuah produk nih Kita harus menyesuaikan Dengan selera pasar nih Padahal kan trend dan mode sekarang itu Cepat sekali ya ganti-gantinya Kemarin baju A Sekarang baju B Nah Menurut Kang gimana nih Kang Oke siap Nah mengenai kita harus ngikuti trend mode atau selera pasar atau enggak gitu kan ya Kembali lagi ke tujuan bisnis kita gitu kan Kita membangun bisnis itu Tujuannya hanya sekedar mengejar customer aja gitu kan Mengajar customer musiman istilahnya kalau mode kan ya Karena pasti gitu kan Kalau ada satu musim yang emang muncul gitu Pasti itu enggak akan bertahan terlalu lama Pasti nanti akan ada mode terbaru lagi gitu kan ya Mode-mode terbaru lagi yang emang Pasti model yang kita tawarin itu akan kehajar gitu kan Dan memaksa kita buat ngikutin trend lagi gitu Nah antara kita itu gitu kan ya Mengejar customer musiman Atau kita emang mau nge-branding produk kita Jadi produk yang emang mempertahankan keaslian Atau istiqomah gitu kan Dalam satu produk yang emang Kualitasnya itu terpercayalah gitu kan ya Jadi memang dari dulu kita memang Jual produk ini loh gitu kan Dan orang-orang pun sampai orang-orang gitu kan ya Customer kita itu tau gitu bahwa Produk ini tuh enggak bisa kita dapetin di toko lain Selain di kita Nah seperti itu Sebenarnya ini bisa jadi Ya dua alternatif ini tuh bisa kita ambil dua-duanya gitu kan Mana kita mau milih ikuti trend yang tadi gitu kan ya Atau kita mau pertahanin keaslian satu produk ini gitu kurang lebih Soalnya ini kedua-duanya juga Ya potensial tergantung kita yang menghadapinya gitu Kita yang ngegerakinnya seperti itu Nah ngomong-ngomong tentang kompetitor nih kak Bagaimana sih cara kita mengetahui kompetitor dari bisnis kita Dan bagaimana nih cara menghadapi kompetitor Apalagi sekarang kan pandemi dan semuanya serba online serba digital Gimana nih kak Oke buat cara mengetahui kompetitor bisnis kita gitu ya Kang Dedy contohin kayak misalkan ke produk makanan ya Nggak tau kenapa nih contohnya makanan Karena memang mungkin Kang Dedy lebih condong ke makanannya Lebih tertarik ke bisnis makanan gitu kan ya Misalkan satu produk tadi misalnya Surabi gitu kan ya Nah kita bisa testimoni tuh produk dari kompetitor kita gitu kan Dari penjual yang sama Nah kita bisa rasakan tuh dari mulai rasanya gitu kan ya Terus pelayanannya Nanti packagingnya juga gitu kan ya Ini kita bisa nilai gitu kan rasanya Misalkan kalau dinilai dari 1 sampai 100 itu berapa gitu kan ya Terus mungkin varian-varian yang ada rasanya apa aja gitu Terus packagingnya bagus atau enggak gitu kan Teknik packagingnya kayak gimana Terus pelayanannya seperti apa gitu kan Nanti kita bisa menentukan gitu kan Buat value bisnis kita gitu kan Atau nilai lebih dari bisnis kita Supaya nanti ada jawaban gitu kan Kenapa loh customer itu harus beli ke produk kita gitu kan Dibandingkan ke produk kompetitor sebelah kita Seperti itu Nah kalau untuk Menghadapi Kompetitor itu gitu kan ya Lanjutin lagi tuh dari tadi Kita udah ketahui Kompetitor kita gitu kan ya Nah kita udah testimoni juga misalkan ya Sampai sejauh itu Kita ketahui kompetitor kita Kita bisa teliti gitu kan Kita bisa ngadain mini resep Tentang produk kompetitor kita Misalkan tadi dari rasa Terus packaging sama pelayanan Kita temuin misalkan dari satu rasa itu Tadi ya misalkan ada beberapa rasa yang emang kurang pas gitu kan Terus dari packagingnya misalkan kurang premium atau apa Terus dari pelayanan yang misalkan kurang ramah Pengirimannya juga misalkan lama Nah kita Kelemahan-kelemahan itu tuh bisa dijadikan kita Bisa kita jadikan value gitu kan Bisa kita jadikan nilai lebih buat produk kita Nah nanti kita juga enak gitu kan Buat Nawarin produk kita gitu kan Bahwa produk kita itu Kenapa sih orang-orang harus beli ke produk kita Karena produk kita pertama misalkan varian rasanya banyak Terus Karena rasa-rasanya juga premium Packagingnya bagus gitu kan Premium juga istilahnya Terus Pelayanan ramah Pengiriman cepat Terus pelayanan tadi gak ribet gitu kan Wah itu udah idaman banget deh pokoknya Kalau misalkan kayak gitu Hmm oke Nah selanjutnya nih Kak Mungkin teman-teman dan Salma sendiri ya Masih kepo nih Bagaimana sih cara menawarkan keunggulan bisnis kita Agar produk kita itu dilirik nih sama konsumen Nah kalau misalkan untuk cara Menawarkan keunggulan bisnis kita gitu ya Nah ini tidak lain ya kita harus istikomah posting gitu kan Istilahnya kalau misalkan dagang gitu kan Kita gak bosan-bosannya buat nawarin ke orang-orang gitu Sama di bisnis online juga Kita jangan bosan-bosannya buat posting barang kita gitu ya Buat posting produk-produk kita Karena Istilahnya kita harus tanbanting dengan Hujatan-hujatan netizen gitu kan Yang istilahnya Ngata-ngatain kita gitu kan Akun sosial dipakai buat Jualan lah atau apalah gitu kan ya Pokoknya kesamping karena dulu itu gitu kan ya Kita fokus Ngebangun satu produk itu gitu kan ya Sampai orang-orang tahu gitu Bahwa oh ternyata Saya tuh Ternyata teman saya tuh Produknya bagus loh gitu kan Blah-blah-blah Kurang lebih seperti itu Nah karena Ya menurut Psikologi dagang juga gitu kan ya Ketika kita menawarkan satu produk Atau kita memposting satu produk Sekali kita tawarkan Mungkin Orang-orang hanya akan Sekedar lewat gitu kan Lihat lewat udah gitu kan Gak ada Rasa penasaran atau apa gitu kan Tapi ketika kita posting berulang gitu kan Dua kali mungkin Ada perhatian lebih Nah ketiga kalinya pasti Akan muncul penasaran Ini kenapa sih teman kita tuh Terus posting barang ini gitu kan Terus posting produk ini gitu kan Emangnya apa sih kumula Nah nanti akan timbul Rasa penasaran Dan akhirnya menuntut dia buat Lihat gitu kan Buat lihat lebih jauh gitu kan Produknya nanti Akan timbul penasaran juga Buat testimoni Seperti itu Nah untuk selanjutnya nih Kang Ada sebuah pertanyaan Yang mungkin belum Atau malah gak terpikirkan Sama sekali nih Oleh Salma Dan mungkin juga teman-teman sekalian Pertanyaannya gini nih Kang Ketika kita Membangun sebuah bisnis nih Tentunya Belum banyak orang yang tahu dong Bisnis kita itu apa Dan produk kita itu apa Bagaimana sih cara Membangun brand awareness Dan membuat kepercayaan orang Itu untuk membeli produk kita nih Kang Oke Nah terkait buat Membangun tadi itu ya Brand awareness itu Kenapa sih Buat bisnis online itu Kita dituntut buat bisa editing Copywriting gitu kan Nah fungsinya disini gitu kan Buat ngebangun brand awareness ini gitu kan Supaya Produk yang kita tawarin itu Ketika kita sentuh dengan Sentuhan editing kita yang bagus Terus Kata-kata hasil Copywriting atau Hypnowwriting yang bagus Itu bisa meyakinkan Orang-orang gitu kan Oh bahwa Ternyata produk yang baru muncul Ini itu gitu Kelihatan kayak produk yang emang Diurus oleh orang-orang profesional Gitu kan ya Dan Istilahnya bukan barang-sembarangan Gitu kan ya Jadi Kelihatan bahwa produk ini Bukan produk yang Baru muncul gitu kan Tapi kayak produk udah Punya nama gitu kan Seperti itu Terus selain itu Kita juga perlu Posting-posting Testimony sebanyak mungkin Gitu kan ya Tapi kan ini kan Karena Produk baru Ya produk baru gitu kan ya Misalkan belum banyak yang beli Gitu kan ya Nah makanya Bisa juga kita Istilahnya siasatin Ke teman-teman dekat kita Gitu kan ya Ke keluarga-keluarga kita Yang dekat gitu kan Supaya jadi Customer-customer pertama kita Gitu ya Nah nanti Ketika mereka udah Beli produk kita Gitu kan Bisa kita Tanyain tuh Gitu kan ya Respon mereka Tentang barang kita Tentang produk kita Bagus enggaknya Kualitasnya gitu kan Nah nanti hasil Responnya itu Bisa kita Dokumentasiin tuh Bisa kita amanin Dokumentasinya Misalkan Contohnya di screenshot lah Atau apalah itu Nanti kita kemas Secara baik Gitu kan Nah nanti kita posting Supaya meyakinkan Karena ini juga Tanya juga nih Kesama gitu kan Ketika kita mau Berli barang Di satu barang Gitu kan ya Di satu toko Pasti kita lihat Ratingnya dulu nih Gitu kan ya Ratingnya Terus Ulasannya banyak Banyak gak nih Gitu kan ya Ketika lihat Ulasannya banyak Terus Testimoninya juga banyak Berarti kita Secara tidak langsung Teryakinkan bahwa Oh ternyata barang ini Teng Banyak diminatin loh Gitu kan ya Ternyata bukan Barang Ecek-ecek loh Gitu kan ya Ternyata Banyak diminati Gitu kan ya Banyak orang yang tertarik Produk kita Gitu Jadi akhirnya Orang-orang juga yakin Gitu kan Terhadap Produk kita Wah ternyata Sangat penting ya Untuk kita belajar Copywriting Jangan sampai ya Ketika kita upload Produk nih Gak ada captionnya Gak ada keterangannya Kan konsumen bingung nih Apa nih Gitu kan ya Tapi ketika kita Udah belajar Copywriting Kita bisa membangun tuh Sebuah hubungan Antara kita sebagai Seller Atau penjual ya Dan juga konsumen Yang akan membeli Produk kita Jadi gak cuma Asal jualan Tapi kita membangun Sebuah ikatan gitu Antara penjual Dan juga pembeli Nah selanjutnya nih Kang Menurut Akang Lebih efektif kita Untuk endorse Influencer Atau kita mempromosikan Bisnis itu Lewat Iklan Yang kita pasang Di sebuah platform nih Kang Oke Nah kalau misalkan Dibandingin Antara endorse Influencer Sama masang iklan Di platform Gitu kan ya Ini juga harus Dilihat dulu nih Endorse Influencernya Yang mana Terus Kita masang iklannya Di platform mana Dulu gitu kan ya Kalau endorse Influencernya emang Bagus gitu kan ya Ini tentu Potensial banget Gitu kan ya Terlebih Kalau misalkan Kita siap dana juga Gitu kan ya Karena dua-duanya juga Memang perlu dana Istilahnya gitu kan ya Tapi kalau di Kita banding-bandingin Kayaknya sih Lebih ke Endorse Influencer Gitu kan ya Karena ini Jangkauannya bisa Lebih banyak juga Gitu kan ya Kemungkinan-kemungkinannya Juga lebih Banyak gitu kan ya Potensinya Dibandingkan dengan Masa ingin lantai Satu platform Gitu kan Karena kita juga Istilahnya terikat juga Sama platform tersebut Gitu kan ya Dan sebenarnya Kembali lagi Kesiapan dana Gitu kan ya Soalnya dua-duanya juga Perlu Merogok kocek Yang cukup dalam juga Gitu kan ya Nah kalau misalkan tadi Kita masang Iklan di platform Ya Siap-siap aja Gitu kan Kita Iklannya Misalkan Buat berapa hari Terus Munculnya berapa kali Sehari Gitu kan ya Kalau misalkan Di Endorse Influencer Taruh lah Misalkan Kita ikut Masang iklan Di Di akunnya Misalkan Gitu kan ya Itu Bisa lama Gitu kan ya Terus Kuantitinya juga Istilahnya bisa Diperbanyak juga Gitu kan Tergantung Kesiapan dana lagi Gitu kan Misalkan Kita ke beberapa orang Nih Ke beberapa orang Influencer Gitu kan Supaya Gimana ya Lebih mengebiarkan Lagi Gitu kan ya Promosi produk kita Gitu kan Itu Cakupan Atau Jangkauannya Bisa lebih Luas lagi Gitu Dan Potensi Orang-orang Membeli produk kita Juga Lebih Lebih Luas Gitu kan Lebih Potensial Nah Berarti Sama-sama ya Ketika kita ingin Mengendorse Seorang influencer Ataupun kita Ingin memasang iklan Di sebuah platform Ini sama-sama Merogoh kocek Yang lumayan ya Tapi tenang teman-teman Kita sebagai penjual Harus pintar-pintar Teman-teman bisa Gunain fitur Reels di Instagram Ataupun TikTok Karena Jangkauannya lumayan nih Apalagi Reels Sekarang lagi Booming-boomingnya nih Apalagi Milenial sekarang ya Anak milenial sekarang tuh Suka ke banget nih Suka ngeliat Video pendek Kan Teman-teman pasti juga suka Kan ngeliat Reels Ataupun TikTok Seharian gitu kan Nah Untuk selanjutnya nih Kang Menurut Akang Ketika kita menjalankan Bisnis online nih Lebih baik kita Menggunakan e-commerce Atau website sendiri nih Dalam penjualannya Nah Selanjutnya Kalau misalkan ditanya Lebih baik mana Antara Kita menggunakan e-commerce Atau Bikin website sendiri Gitu kan ya Nah ini kembali lagi Ditanyakan Kekesiapan Pebisnisnya Gitu kan ya Wirausahawannya Nah Kalau misalkan Mampu membangun Website sendiri Ya itu lebih bagus Gitu kan ya Karena Pasti Istilahnya kita yang menentukan Peraturan-peraturan Di Website kita gitu Jadi kita bebas lah Gitu istilahnya Tapi beda Kalau misalkan kita Numpang Di e-commerce Gitu kan Pasti kita terikat Sama peraturan-peraturan Yang ada di e-commerce Tersebut Nah selanjutnya Kita akan ngomongin Tentang Kelebihan Dan juga Kekurangan Ketika kita jualan Menggunakan website Sendiri Atau kita menggunakan E-commerce Nah Nah untuk pertanyaan selanjutnya Nih Kang Bagaimana sih Cara mempertahankan Pelanggan Agar mereka Setia Dan bisa Beli lagi Di toko kita Ceritanya Repeat order Gitu kan Oke Selanjutnya Cara mempertahankan Pelanggan setia Agar mereka bisa Kembali lagi Berbelanja Di toko kita Pesan dari Kang Ini sih Jadilah Wira usahawan Atau pebisnis yang jujur Terus Pertahankan Kualitas produk Gitu kan ya Terus Berikan pelayanan Terbaik Nah Kenapa Harus jadi Pebisnis yang jujur Nah Ini dikembalikan lagi Ke Teman-teman Gitu kan ya Hasil Dari Bisnis kita Itu akan Kita makan Istilahnya akan Kita konsumsi Gitu kan ya Ketika Hasil tersebut Berasal dari Kegiatan yang memang Diawali dengan Kebohongan Nah Maka Siap-siap aja Gitu kan Nanti akan ada Sesuatu yang terjadi Di tubuh kita Gitu kan ya Entah itu Kondisi visi Kondisi mental Gitu kan Nanti pokoknya Akan kerasa Gitu kan ya Terus Pertahankan Kualitas produk Gitu kan ya Sebisa mungkin Jangan sampai Nanti produk kita Itu makin terkenal Malah makin turun Gitu kan ya Tapi Harusnya itu Kita semakin Memperbagus Gitu kan ya Atau Setidaknya kita Mempertahankan Kualitas produk kita Gitu kan Jangan sampai Pelanggan-pelanggan Setia kita itu Malah jadi kecewa Gitu kan Sama Kualitas produk kita Yang semakin lama Semakin menuruh Seperti itu Kemudian Pelayanan terbaik Gitu kan Nah Ketika kita Belbelanja Di satu Toko Gitu kan Baik itu toko online Mau toko Offline Atau langsung Gitu kan ya Kita pasti seneng banget Gitu kan Kalau dilayani Dengan ramah Gitu kan Kalau di toko online Nanti pengirimannya Gak lama Terus Pemesanan juga Gak ribet Nah Itu Sangat Jadi Apa ya Indikator Para pelanggan Setia kita itu Nanti akan Kembali Berbelanja Di Toko kita Seperti itu Jadi Ketika mereka Mendapatkan Pelayanan terbaik Pasti mereka Akan Kembali lagi Pada kita Gitu kan Oke Selanjutnya Cara mempertahankan Pelanggan Setia ya Agar mereka Bisa kembali lagi Berbelanja Di toko kita Pesan dari Kang Dendi sih Jadilah Wira usahawan Atau Pebisnis yang Jujur Terus Pertahankan Kualitas Produk Gitu kan ya Terus Berikan Pelayanan Terbaik Nah Kenapa Harus Jadi Pebisnis yang Jujur Nah Ini Dikembalikan lagi Ke Teman-teman Gitu kan ya Hasil Dari Bisnis kita Itu akan Kita makan Istilahnya akan Kita konsumsi Gitu kan ya Ketika Hasil tersebut Berasal dari Kegiatan yang memang Diawali dengan Kebohongan Nah Maka Siap-siap aja Gitu kan Nanti akan ada Sesuatu yang terjadi Di tubuh kita Gitu kan ya Entah itu Kondisi visi Kondisi mental Gitu kan Nanti pokoknya Akan kerasa Gitu kan ya Terus Pertahankan Kualitas produk Gitu kan ya Sebisa mungkin Jangan sampai Nanti produk kita Itu Makin terkenal Malah makin turun Gitu kan ya Tapi Harusnya itu Kita semakin Memperbagus Gitu kan ya Atau Setidaknya Kita mempertahankan Kualitas produk Kita Gitu kan Jangan sampai Pelanggan-pelanggan Setia kita itu Malah jadi kecewa Gitu kan Sama Kualitas produk Kita yang Semakin lama Semakin menuruh Seperti itu Kemudian Pelayanan terbaik Gitu kan Nah Ketika kita Belanja Di satu Toko Gitu kan Baik itu Toko online Mau toko Offline Atau langsung Gitu kan ya Kita pasti seneng Banget gitu kan Kalau dilayani Dengan ramah Gitu kan Kalau di toko online Nanti pengirimannya Gak lama Terus Pemesanan juga Gak ribet Nah Itu Sangat jadi Apa ya Indikator Para pelanggan Setia kita itu Nanti akan kembali Berbelanja di Toko kita Seperti itu Jadi Ketika mereka Mendapatkan Pelayanan terbaik Pasti mereka Akan Kembali lagi Kepada kita Gitu kan Wah teman-teman Berarti kita harus Menjaga dan Mempertahankan Selalu Kualitas produk-produk Kita nih Dan juga Menomorsatukan Pelayanan Untuk pelanggan Wah kang Saking serunya Obrolan kita Kali ini Sampai gak kerasa ya Udah berapa lama Nih kita ngobrol-ngobrol Mungkin ada nih Closing statement Dari Kang Dendi Untuk teman-teman Biar kita tuh Semangat nih kang Menjalankan bisnis online Walau pandemi Seperti ini kang Wah teman-teman Berarti kita harus Menjaga dan Mempertahankan selalu Kualitas produk-produk Kita nih Dan juga Menomorsatukan Pelayanan Untuk pelanggan Wah kang Saking serunya Usaha kita Sadar Untuk memaksimalkan Usaha Ketika kita Sudah berumur Itu Sudah banyak Kesibukan lain Dan pokoknya Tidak mendukung Gitu kan ya Untuk Memaksimalkan usaha Makanya Maksimalkan Masa muda Saat ini Seperti itu Salma Nah baik Terima kasih ya Kepada kang Dendi Yang sudah bersedia Menjadi bintang tamu Ataupun narasumber kita Pada Likm Podcast Kali ini Semoga KKNnya dilancarkan Dan juga Produk yang mau Kang launchingkan Bersama teman-teman Dilancarkan juga Oh iya kang Semoga kita bisa Bertemu lagi ya Di Likm Podcast Selanjutnya Tentunya dengan Tema yang lebih menarik Dan juga lebih hot nih Baik kang Dendi Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Nah baik Terima kasih ya Kepada kang Dendi Yang sudah bersedia Menjadi bintang tamu Ataupun narasumber kita Pada Likm Podcast Kali ini Semoga KKNnya dilancarkan Dan juga Produk yang mau Kang launchingkan Bersama teman-teman Dilancarkan juga Oh iya kang Semoga kita bisa Bertemu lagi ya Di Likm Podcast Selanjutnya Tentunya dengan Tema yang lebih menarik Dan juga lebih hot nih Baik kang Dendi Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Oke siap Salma Sama-sama Makasih banyak Doa-doanya Mudah-mudahan Dikunggului Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Kita kembali Diberikan kesehatan Kesempatan Sehingga kita Nanti bisa bertemu Secara langsung ya Di podcast selanjutnya Mudah-mudahan Semuanya sehat Amin Ya Rabbul Amin Mangga Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah gak kerasa ya Teman-teman Kita udah Lumayan lama nih Berbincang-bincang Sama Kang Dendi Tentang bagaimana Cara membangun Bisnis dari nol Sekarang Waktunya Salma pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di Likm Podcast Selanjutnya Selanjutnya